Optik melawai Sebanyak 103 warga negara asal Taiwan ditangkap di sebuah vila di Bali oleh pihak imigrasi. Para wayana asing itu diduga melakukan kejahatan cyber. Pihak imigrasi menggerebek sebuah vila di marga Tabanan Bali, Rabu lalu. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kemen Kumham lalu menangkap 103 warga negara asal Taiwan. Ada 91 laki-laki dan sisanya perempuan. Mereka diduga melakukan kejahatan cyber berdasarkan banyaknya komputer dan telepon seluler di lokasi kejadian. Aktivitas mereka dikendalikan secara jarak jauh dari luar negeri. Petugas tidak menemukan unsur pidana karena aksi penipuan menyasar korban di Malaysia. Ke-103 orang warga negara asing tersebut bertempat tinggal di vila untuk melakukan kegiatan yang mencurigakan. Yang kami duga adalah kegiatan yang melakukan kejahatan cyber. Para WNA itu tidak memiliki dokumen dan menyalahgunakan izin keimigrasian. Kini seluruh warga Taiwan beserta barang bukti untuk sementara ditempatkan di rumah detensi imigrasi Bali.